Untuk base-nya ini dingin ya guys ya, berarti ini base-nya Ini kan ceritanya kalau 300 SL itu bukanya ke atas guys Spionya guys, spionya agak ke depan gitu ya Ini memang ciri khasnya mobil vintage guys Halo guys, kembali lagi di Novereon 25 nih guys Hehey, hari ini kita akan mereview Hot Wheels Vintage Racing Club nih guys Yaitu adalah 1954 Mercedes-Benz 300 SL nih guys Wow, sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar aku semangat bikin videonya guys Oke, ini dia 1954 Mercedes-Benz 300 SL nih guys Dari Hot Wheels Vintage Racing Club Ini kemarin ditemu di Indomaret ya guys ya Ini ada apa aja Yaitu ada Mercedes-nya itu sendiri Ada Lamborghini Miura SV Yang udah kita review kemarin Ada Corvette yang warna biru muda ya Ada Porsche Kodok Porsche Kodok nih guys Mana nih Porsche Kodok tuh Kemudian ada BMW 2002 dan Camaro nih guys Untuk yang paling langka kayaknya Camaro nih guys Dan kemarin sempet paling banyak malah BMW-nya nih BMW 2002-nya guys Oke Langsung aja kita review depannya seperti apa Ada tulisan logo Hot Wheels yang terbaru yaitu berwarna silver ya Untuk yang spesial Tema gitu ya guys ya Oke Terus ada tulisan HRT81 Nomor 1 dari 6 Ada tulisan logo Vintage Racing Clubnya Terus kemudian ini ada gambar dari mobilnya nih guys Terus ada silang-silangnya gitu ya disininya ya Terus ini penampakan dari mobilnya guys Ini kayaknya pernah ada ya Yang warna merah ya Direguler dan ada tracerhannya ya Terus ini mengeluarkan yang spesial vintage racing club Untuk ininya kayaknya bagus guys Untuk plastiknya ya Kayaknya keren gitu guys Hohoi Oke Belakangnya belum guys Belakangnya ini made in Thailand ya Sisanya banyak sekali tulisan yang kalian Males untuk kelihatin Satu-satu Oke langsung aja kita unboxing Kira-kira sekeren apa Mercy 300SL ini Kayaknya dulu pernah ini ya Keluar di Elite ya Di Elite terus Pada komen tuh Katanya kurang detail untuk yang Elite ya guys ya Dengan seharga itu kok Kayak kurang puas katanya orang-orang gitu guys Tapi gak tau deh Dan kita akan mereview yang spesial Wih sudah kebuka guys Oke kita mana dulu ya Bawah dulu ya pastinya Oke bawahnya seperti ini Ada tulisan made in Thailand dari atas Ada tulisan GNN25 dan Mercedes-Benz 300SL Ada logo Hot Wheelnya Keren Ada copyright 2019 dari Mattel Ini agak baru berarti ya guys ya Ada tulisan 118MJ1NL guys Untuk base-nya ini Dingin ya guys ya Berarti ini base-nya base besi guys Wih Emang luar biasa Hot Wheel tahun ini Memang keren-keren ya guys ya Bahannya base atas Besi atas Bawah tuh besi semua guys Mantap Untuk detailnya seperti ini Ya sangat polos-polos gitu aja Oke Untuk bannya seperti ini ya Ada palang 5 seperti ini Berbentuk bintang warna putih ya guys ya Biasanya pakai silver Ini pakai putih guys Wih Keren-keren-keren Kemudian pada bagian depannya seperti ini Wih Ini ada nomor 24 Oke Kemudian ada logo Mercedes-Benz kah? Iya sepertinya ada logo Mercedes-Benz disini Oke Terus di depannya juga ada logo lagi Mercedes-Benz Ada lampu sorotnya ya Kayaknya ya Yang ini ya Lampu sorot Ada lampu utama yang disilang Terus ada lampu sennya disini guys Wuuu Ini detailnya keren juga ya guys ya Ini di cat guys Oke Dan ini spionya guys Spionya agak ke depan gitu ya Ini memang Ciri khasnya Mobil vintage guys Oke 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 Dari samping kiri seperti ini Wey Ada tulisan 24 Dan ada tulisan seperti ini Ini tulisan bukan ya guys ya Hohoho Terus disini ada lubang-lubangnya Dan ada Grillnya kali ya Terus lubang-lubang buat sirkulasi udaranya Kayaknya ya guys ya Hehehe Kemudian pada bagian samping kanan Seperti ini guys Oke Sama aja ya Ada nomor 24 Ada handle pintunya yang sebelah sini ya Oh di bawah guys Soalnya ini kan ceritanya Kalau 300SL itu bukanya ke atas guys Kayak lambor gini gitu guys Hohoho Kemudian pada bagian belakang seperti ini Wey Ada tulisan 300SL Dan logo Mercedes-Benz nya guys Wuhu Keren 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 Ada lampu belakangnya juga Pada sisi kanan dan kiri Oke Terus ini ada kayak detail bagasi belakangnya ya Wih keren ya Terus ada detail-detail Seperti ini di belakangnya Untuk bagian interiornya seperti ini Ini setir kanan apa kiri ya Wuh Ini nih guys Ada perseniling disini ya guys ya Dan setirnya setir kiri Kalian bisa lihat Dan Ciri khas dari mobil balap itu ada Kaca kecil seperti ini ya Wow Cukup detail dan cukup keren nih guys Wuhu Keren Untuk belakangnya ada detail ini juga ya Ada detail kaca belakang Wih Keren keren Detail bagian atas seperti ini Oke Bagian depan seperti itu Bagian samping kiri seperti ini Dan bawahnya seperti ini ya guys ya Kita review ulang Kalian bisa lihat atau kalian bisa pause Kira-kira keren apa enggak Di koleksi atau enggak ya guys ya Oke Gitu aja review kita kali ini Mengenai Mercedes-Benz 300SL Dari V-State Racing Club Yang warna putih ya Keren coy Warna putih Oke Oke guys sebelumnya Mengingatkan kembali Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Agar aku semangat bikin videonya Dan nantikan info-info update dan review selanjutnya Oke See you bye-bye Bye-bye Oke guys Ini dia Mercedes-Benz 300SL ya 300 Ya 300SL Tahun 1954 Warna putih Detailnya keren ya guys ya Bener-bener vintage gitu guys Dan Ini pintunya membuka ke atas ya Kalian pernah lihat yang versinya lebih mahal ya guys ya Versi kolektor Wow Keren ya Oke gitu aja review kita kali ini See you bye-bye Bye-bye Ini keren banget coy Ini kadang sering Sama gitu guys Sama yang BMW 2022 Hahaha Sama-sama putih ya Oke See you bye-bye Bye Happy hunting